Pemirsa Celeb On Camp Kesibukan artis yang padat dan mobilitas yang tinggi karena harus berpindah dari lokasi syuting yang satu ke tempat yang lainnya membuat para artis kerap menjadikan mobil sebagai rumah keduanya lalu seperti apa kisah artis Melanie Ricardo dan mobil mewahnya atau saja isi mobil mewah Melanie yang sudah dianggap sebagai rumah kedua baginya itu ditemui saat baru selesai syuting di Global TV inilah Melanie saat memperlihatkan isi mobil mewahnya kepada tim Celeb On Camp Pemirsa Celeb On Camp, aku sekarang baru selesai live salah satu TV swasta sekarang aku pengen cerita nih, ini biar agak terangan di dalam rumah, di dalam rumah, jadi mobil ini udah kayak rumah kedua kita karena kan rumahku kan jauh, jadi kalau kadang-kadang dari satu TV ke TV lainnya itu kejar-kejarannya udah gak sempat pulang ke rumah jadi kita semuanya dibawa ke sini sepatu, ada beberapa pasang di belakang nah ini yang paling penting pemirsa, infuse water air putih lagi, karena aku tuh kan kalau ngomong mulu jadi air putih harus banyak gitu kan Tumi tetap menjaga stamina dan kondisi fisiknya Melanie memang selalu mengkonsumsi banyak air putih namun selain mempertahankan kondisi fisik agar tetap prima Melanie pun tak lupa menjaga penampilan salah satunya berbagi jenis kacamata yang selalu menjaga penampilannya dan inilah salah satu kacamata favorit Melanie yang harus selalu ada di dalam mobilnya kacamata, kacamata harus penting paling penting ya? paling penting, karena kan kadang-kadang kalau kita lagi buru-buru kita gak enak gitu sama ibu-ibu pada apa namanya, pada meminta foto apa segala macam kalau kita belum make up nih, apa itu artis delek banget nah biasanya adalah dengan pakai kacamata ini gitu lalu barang apa saja yang harus selalu ada di mobil Melanie tiap kali keluar rumah selain kacamatanya itu, benarkah tidak hanya pakaian dan peralatan make up mobil mewah artis berdarah batak ini pun selalu lengkap dengan sejumlah koleksi tas mewah dan mahal lalu seperti apa koleksi tas yang selalu dibawa Melanie saat pergi benarkah Alkitab yang merupakan buku petunjuk hidup bagi Melanie juga selalu dibawahnya di dalam mobil biasanya bawa beberapa tas, karena kan kadang-kadang ganti-ganti nih misalnya ada tas yang untuk, apa namanya, hitam misalnya bajunya, kalau baju kita udah rame, sepatu tas kita rame jadi kita kayak anak kecil mau karnaval ntar jadi tasnya ada yang hitam, ada juga yang merah ini merah misalnya ada kondangan, ada acara gitu kan jadi bawa tas, terus ini yang paling penting apa itu kamera? anak-anak kita kalau dari rumah suka lupa nih nah kita harus baca nih, ini apa ya kalau di muslimnya setiap hari kita baca satu hari itu kayak firman Tuhan gitu sibuk dan memiliki mobilitas tinggi memaksa Melanie untuk menyulap mobil mewahnya sebagai rumah kedua namun ada apa dengan Melanie yang belakangan takut menyetir sendiri mobilnya? ya akhirnya sekarang sama supir gitu lagi kan kita nyonya, selalu bawa supir dong cik 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 c